Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel aku Jamilah Official bersama aku Melinda Di video kali ini aku akan Share resep es lumut viral Andalan aku Salah satu ide jualanku yang terlaris Dengan bahan yang ekonomis Dan pastinya gak kalah manis Penasaran apa aja resepnya dan gimana Cara membuatnya? Yuk tonton videonya Sampai selesai Sebelum lanjut videonya, jangan lupa Like, comment, dan subscribe Juga tekan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari aku, kalau udah Terima kasih banyak Bahan-bahan yang harus disiapkan Di antaranya yaitu Seperempat gula pasir, nanti kita pakai Setengahnya aja, kemudian ada Milk juice rasa taro Sebanyak 5 bungkus Aku pakai merek ini karena harganya yang Ekonomis, tapi temen-temen boleh Ganti merek lain ya Selanjutnya ada jelly seven rasa kelapa Muda, sebanyak 3 bungkus Untuk jelly sevennya ini Selain harganya ekonomis Dia juga udah plus gula ya temen-temen Bahan selanjutnya yaitu ada Cream castel Ini creamer kental manis Nanti akan aku pakai setengahnya aja Oke, sekarang kita langsung aja Ke cara membuatnya Pertama, kita masukkan Jelly sevennya terlebih dahulu Kedalam panci Untuk fruit acidnya Nggak akan aku pakai Tapi kalau temen-temen pengen ada asem-asemnya Boleh ditambahkan nanti setelah Jellynya matang Selanjutnya tambahkan 1800 ml air biasa atau suhu ruang Kemudian kita aduk atau larutkan terlebih dahulu jellynya Barulah kita nyalakan kompornya dengan api sedang Atau kalau temen-temen pengen cepat mendidih Boleh pasang api besar ya Tunggu sampai mendidih sambil terus diaduk Nah setelah mendidih seperti ini Temen-temen boleh matikan apinya Namun jellynya tetap diaduk hingga buih-buihnya berkurang Setelah berkurang kita sisihkan dulu jellynya Dan kita lanjut ke tahap membuat kuah susunya Siapkan panci kecil di atas kompor Lalu tuangkan gula pasir ke dalamnya Tuangkan 500 ml air Masak hingga mendidih dan sambil diaduk sampai gulanya larut Setelah mendidih kita matikan kompornya Di sini sudah aku siapkan setengah kaleng creamer kental manis Atau kurang lebih 100 ml Berikut milk juicenya akan aku campurkan dengan creamernya Lalu kita tuangkan air larutan gula yang tadi kita masak secukupnya aja Untuk sisanya akan aku tambahkan di tahap terakhir Ini kita aduk sampai semuanya larut Setelah larut kita sisihkan dulu Lanjut sekarang aku akan buat jellynya menjadi seperti lumut Dengan cara menambahkan es batu secukupnya Aduk sambil ditekan-tekan sampai jelinya berbentuk lumut seperti ini Selanjutnya kita tambahkan kuah yang tadi kita buat ke dalam jelinya Aduk hingga tercampur rata Dan kita tuangkan juga sisa larutan gula tadi Untuk tingkat kemanisannya menurut aku ini udah pas ya teman-teman Es lumut viral andalan aku sudah jadi Sekarang esnya akan aku kemas menggunakan plastik ukuran 8x25 cm Dengan ukuran ini pas banget untuk dijual dengan harga 2000an Ini aku isi sebanyak kurang lebih 150 ml Taraaa ini dia hasilnya aku dapatkan kurang lebih sebanyak 20 bungkus Untuk rincian modal dan keuntungannya akan aku tulis di description box ya Sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh